Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari saya minta untuk kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikan syukur karena Engkau memelihara kehidupan kami. Dan ketika kami boleh menikmati hari ini, itu bukti bahwa cintamu tak pernah lekang dan cintamu selalu ada bagi setiap kami. Engkau menjinkan kami untuk melewati hari ini, tentu karena Tuhan juga merencanakan sesuatu yang baik bagi hidup kami. Sehingga hidup kami makin mulia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka ya Bapak, biarlah kami mengambil waktu terbaik kami hari ini dengan kami belajar firmanmu. Dengan demikian kami percaya kami akan bertumbuh, kami akan semakin memiliki pengharapan. Dan tibalah kasih kami juga dapat kami nyatakan bagi orang-orang terdekat kami ataupun siapapun yang kami jumpai. Terima kasih ya Bapak, berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lili Wenda. Angkota paski berakai yang membawa bagi bendera merah putih menjadi perbincangan di media. Garis cantik dari Papua ini menarik perhatian publik karena dia tetap berjalan tenang, melangkah selangkah demi selangkah, dan tetap mengangkat bagi sekalipun sepatu lepas dari salah satu kakinya. Nah situasi ini tentu situasi yang sangat sulit bagi Lili. Apalagi di tengah jutaan mata, memandang kepada dia bagaimana dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pada tiang di mana bendera sang saka merah putih harus dikibarkan. Namun syukurlah pasca upacara selesai, narasi-narasi soal kebanggaan, dedikasi, semangat merayakan kemerdekaan dari wajah anak-anak ataupun mungkin adik-adik atau kakak-kakak paski berakai kita ini lebih besar ketimbang mempermasalahkan soal sepatu yang bisa saja dibesar-besarkan, dicari kesalahan-kesalahannya. Nah di sini saya masih melihat bahwa bangsa ini masih punya ruang untuk membicarakan hal-hal lain yang jauh lebih baik, yang lebih bermartabat, yang diselimuti oleh semangat cinta. Menurut Agus Nur, sastrawan Indonesia, dia pernah berkata demikian, tanpa cinta kemerdekaan hanya laut hampa langit yang tak punya cakrawala. Saya ulangi, tanpa cinta kemerdekaan hanya laut hampa langit yang tak punya cakrawala. Nah saya setuju dengan gagasan pemikiran Agus Nur ini, berbicara tentang cinta namun juga dikaitkan dengan kemerdekaan. Karena memang kebanyakan ketika orang membicarakan kemerdekaan, biasanya akan bertumpu dan memberi tekanan kuat pada aspek atau bentuk-bentuk perjuangan, bentuk kegigihan, bentuk semangat melawan, entah melawan penjajah, ataupun melawan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan dan dasar negara kita, ataupun nilai-nilai dari NKRI. Nah orang lebih banyak bicara soal bentuk-bentuk atau aspek-aspek perjuangannya, tetapi seringkali melupakan aspek cintanya. Padahal kita tahu, saudara, segala bentuk perjuangan atau kegigihan mengusahakan apapun tanpa didasari cinta yang kuat, bisa saja perjuangan itu berakhir tanpa makna. Bahkan mungkin hanya menjadi sebuah kesiasiaan. Maka sebelum kita bicara soal perjuangan dan kegigihan, bahkan mungkin strategi-strategi, selayaknya harusnya kita terlebih dahulu berbicara soal cinta. Artinya, cinta harus menjadi prasyarat utama untuk menemukan kemerdekaan yang sejati. Sederhananya demikian, semakin saudara punya alasan kuat mencintai negara ini, semakin saudara berjuang dengan sekuat tenaga dan mengisi kemerdekaan bangsa ini, sehingga tidak rela kalau bangsa ini hancur karena perpecahan, hoaks, perselisihan, entah itu soal capres ataupun cawapres. Atau dalam konteks lain, semakin saudara punya banyak alasan mencintai keluarga saudara, maka saudara akan berusaha sekuat tenaga membuat kegembiraan-kegembiraan kecil tetap berada di tengah keluarga saudara. Atau, semakin saudara mencintai studi saudara, Anda punya banyak alasan mengapa studi itu penting. Karena Anda akan jauh lebih bermatabat, berdedikasi. Anda bisa mengambil keputusan-keputusan besar ketika Anda studi dan ketika Anda makin dewasa. Di situlah saudara, saudara juga akan menemukan kekuatan melawan segala bentuk kemalasan, kebosanan, kebodohan, bahkan menunda-nunda tugas dalam studi Anda. Semakin Anda punya banyak alasan untuk punya dasar mencintai studi saudara, Anda akan berjuang mengusahkannya dengan baik. Atau dalam konteks gereja saudara, semakin saudara mencintai Tuhan dan gerejanya, saya yakin juga, saudara akan berusaha menghadirkan pelayanan yang membawa ketulusan, membawa kemuran hati, bahkan mungkin juga pengampunan. Sekalipun, saudara juga menyadari, mungkin beberapa kali saudara tersakiti dalam pelayanan saudara. Nah, intinya saudara saya mau mengatakan bahwa cinta yang kuat selalu punya daya dorong yang dasyat. Disanalah cinta harus menjadi pintu masuk kita menemukan kemerdekaan. Dan saya pikir kacamata dari penulis surat Yaakobus tepat mengaitkan hukum yang sempurna yang menjadi hukum yang memerdekakan. Kalau kita membaca Yaakobus pasal 1 ayat 25 tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya dengan mendengar jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hukum yang sempurna hukum yang memerdekakan orang menurut saya adalah hukum yang didasari karena cinta yang kuat. Cinta yang kuat itu membuat kehidupan baik di lingkup negara masyarakat, keluarga, pekerjaan ataupun studi makin bermartabat makin terhormat bahkan mungkin makin mulia. Lebih-lebih lagi hukum yang seperti ini membuat orang menemukan atau memberdayakan orang menemukan belas kasihan ketika dia memperjuangkan apapun. Hukum yang demikian akan melampaui hukum struktural yang sangat legalis bahkan melampaui hukum kultural yang didasarkan atas relasi persaudaraan atau persahabatan. Mengapa? Karena hukum demikian selalu melahirkan keturusan. Melahirkan kerelaan untuk memperjuangkan apapun supaya kita menikmati dan merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hukum yang demikian harus didasari dengan fondasi cinta yang kuat. Semakin kita punya banyak alasan menemukan cinta semakin kita punya kekuatan dan daya juang untuk mengusahakan kehidupan lebih indah dan penuh kasih. Selamat memperjuangkan kehidupan dengan cinta yang kuat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan cintamu yang besar membuat kami menemukan kekuatan. Bahkan kami menemukan tanggung jawab, keberanian, kerelaan untuk kami melawan segala bentuk kemalasan, segala bentuk kebodohan, segala bentuk kebosanan yang bisa saja merenggut dan menguasai pikiran dan hidup kami. Maka sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai bagian dari gereja, masyarakat, dan negara, mampukanlah kami menemukan kemerdekaan sejati dengan kami menghidupi terlebih dahulu cinta yang datangnya dari Tuhan. Maka ketika kami memahami cinta sebagai pintu masuk kemerdekaan, kami bisa merasakan cinta Tuhan yang besar kepada kami, yang memerdekakan kami. Biarlah kami menjalani hari ini dengan pribadi yang memiliki ketekunan, semangat, karena kami dimerdekakan oleh Tuhan, karena cinta Tuhan yang besar. Terima kasih ya Bapak untuk firman terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.